Truk logistik KPU Kabupaten Sukabumi yang membawa ratusan bilik suara dan kotak suara yang dikemudikan Edi Supriyadi mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kiara II, Kecamatan Waluran, Sukabumi. Truk Bernopol F8478 KL ini akan mendistribusikan logistik pilkada untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Surade, Tegal Bulet, dan Kecamatan Cibitung, Sukabumi. Diduga kecelakaan tersebut akibat kondisi kendaraan tidak layak jalan, sehingga saat melintasi tikungan hilang kendali hingga nyaris masuk jurang. Warga sekitar pun sempat melihat truk tersebut oleng sebelum terjadi kecelakaan. Menurut sopir truk, Edi Supriyadi mengatakan, laju kendaraan dalam kecepatan 30 km per jam. Namun, saat melewati tikungan, ban belakang truk terangkat hingga hilang kendali dan terguling keluar badan jalan. Jalan kecepatan dari 30an, dari gigi 2 hingga gigi 3 di sini. Lalu, belakangnya mengangkat, saya dibantu, resek dada. Itu pas berangkat kondisi mobil itu normal? Normal, oh di sana. Ini jam berapa tadi? Berangkat jam 9.40. Ini bisa diteratang nggak? 8.40 kalau nggak. Ini logistiknya itu gimana? Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Aisyah Fudin mengungkapkan, tidak ada kerusakan pada ratusan logistik yang akan dikirim ke 3 kecamatan di wilayah selatan Sukabumi. Akibat kecelakaan ini, KPU akan meminta keterangan pihak ketiga yang bekerja sama dalam pendistribusian logistik. Alhamdulillah, tadi sudah laporan dari lapangan, tempat kejadian, logistik, tidak terjadi perusahaan. Dan bisa dilanjutkan dan dengan dipindahkan ke truk yang lain, ke cadangan. Dan bisa dilanjutkan distribusinya ke daerah sejual. Itu logistiknya berupa apa aja? Logistik yang kita distribusikan adalah petak suara dan bilik suara. Jadi untuk hal-hal lain belum kita distribusinya. Untuk ke wilayah mana sih, Pak? Untuk daerah pil 6, 3 kecamatan. Pertama, Waluran, Jampanggulun, dan Tegalbulun. Logistik pilkada langsung dipindahkan ke truk lain untuk melanjutkan perjalanan ke 3 titik. Kasus kecelakaan truk logistik pilkada kini ditangani unit lakalan tas Polres Sukabumi. Saya, Ajo Sarjono. Bersama Iman Adinugraha, kami siap berjuang untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kami bertekad membangun pemerintahan yang bersih dan tegas yang membela masyarakat Sukabumi. Demi terciptanya, Sukabumi yang aman, adil, makmur untuk menuju Sukabumi unggul lahir batin. Bersama Iman, mari kita wujudkan Sukabumi unggul lahir batin. Kedepan, kita ini harus sejahtera. Kami terbitkan kartu tani dan kartu nelayan. Dengan kartu tani dan nelayan ini, para petani tidak susah lagi mencari bantuan-bantuan. Yang kedua, kami akan terbitkan kartu wira usaha. Mereka yang mendapatkan kartu ini akan mendapatkan bantuan modal. Kartu Lumeci. Dengan kartu ini, kami menyediakan anggaran 100 miliar khusus untuk satu kartu ini.